selamat menikmati baiklah akan membaca kandungnya matahari siang itu bersinar sangat teril para koloni semut memilih untuk tinggal di rumah mereka ingin bersantai sambil menikmati persediaan makanan tiba-tiba bumi terasa seperti bergoyang koloni semut pun mulai panik gempa bumi gempa bumi tidak semua semut teriak semua semut mereka berbono-bono keluar dari sarang mereka yang berada di dalam tanah namun begitu keluar mereka kaget rupanya ada kawangan gajah yang sedang mencari makanan di sana ya tapi bukan gempa bumi melainkan gajah-gajah itu melihat hal itu ketua koloni semut marah hai gajah bergilah dari sini ini daerah kami seherang itu waktu koloni semut hahahaha apakah kau bercanda semut kecil hutan ini milik umum jadi siapapun bisa pergi ke sini ketua ketua kawan gajah tapi kami lebih dulu tinggal di tempat ini barang itu namun kawangan gajah tak peduli mereka menganggap semut hanyalah binatang kecil kawangan gajah pun melanjutkan makan mereka bahkan tak segan-segan sampai menghancurkan rumah koloni semut akibatnya koloni semut harus berlari tunggang langgang agar tak terinjak oleh kawangan gajah malam harinya setelah kawangan gajah pergi koloni semut kembali berkumpul ke rumah mereka mereka pun berkumpul ini ini tidak bisa dibiarkan jika terus seperti ini bisa-bisa kawangan gajah menguasai tempat kita protes salah satu semut ah bagaimana jika kita bicara baik-baik dengan mereka jika tidak berhasil barulah kita menyerah mereka ucap ketua kawan semut 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 bertingun rak mana mungkin tubuh kecil mereka dapat melawan para gajah yang besar tapi ketua kawan semut berhasil menyakinkan koloninya koloni semut pun menyusun rencana untuk mengalahkan kawangan gajah besoknya kawangan gajah kembali datang ketua kawan semut mengadang hendak berbicara baik-baik saya kawan gajah tak mau akhirnya kawan semut mengira kawangan gajah kalau semut menyerang bagian dalam gajah itu seperti melalai dan telinga-telinga mereka kulit kulit keluar gajah memang garas tapi tidak dengan kulit bagian dalam mereka ketika para semut menggigit kulit bagian dalam semua gajah kesakitan dan berjatuhan saat itulah kawanan gajah sadar bahwa meskipun kecil semut tak bisa diremehkan buktinya kini mereka telah kalah melawan semut pelajaran yang dipetik dari cerita gajah dan semut adalah kawan yang terkecil bukan berarti tak kuat jadi jangan pernah meremehkan orang lain semuanya orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing baiklah itulah dongeng dari dari saya sekali lagi jangan lupa ya buat adik-adik untuk like comment dan subscribe sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati